bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di mata kuliah analisis desain berorientasi objek kali ini kita masuk di chapter 6 yaitu preliminary design review nah ini setelah minggu kemarin kita membahas tentang robustness ya kita sudah membahas tentang robustness sekarang kita sudah di PDR ya preliminary design review oke manfaatnya apa sih kenapa kok perlu PDR di tahap design review ini ini membantu untuk memastikan bahwa robustness diagram yang kita buat kemarin ya yang kita buat minggu kemarin domain model domain model yang di awal itu dan use case text use case model dan use case tag yang kita sudah buat semuanya sudah sesuai jadi disini kita menyelaraskan apa yang sudah pernah kita buat mulai dari yang terakhir kita buat yaitu robustness nya robustness diagram kita cek kita sesuaikan dengan use case use case modelnya use case textnya nah jangan lupa juga domain modelnya di update dan juga di cek dengan apa namanya gui storyboard jadi ini contohnya pada tahap ini kita akan overview tentang preliminary design review dan contoh-contohnya review untuk internet bookstore ini ini contohnya ya kenapa dilakukan PDR nah ini kenapa sih kok kita repot-repot mereview modelnya setelah kita melakukan robustness analysis nah ini contohnya percakapan percakapan yang kita harapkan bahwa Anda sudah memahami kenapa sih kok ada tahapan PDR ya kalau sekedar kita menggambar apa namanya diagramnya ya setelah menggambar robustness diagram kita langsung ke sequence diagram setelah sequence diagram kalau sudah updated ya sudah kelas diagram selesai kelas diagram selesai sudah kita sudah punya kelas tinggal di sudah jadi kalau sudah punya kelas sudah bisa dijalankan nah kelasnya nanti kalau kita sudah membuat apa namanya apa namanya analisis yang baik maka akan menjadi apa namanya apa kelas diagram kelas diagram dapatnya dari mana dapat dari domain model jadi ada ada model ada MVC ya ada model view ada controller nya oke nah ini contohnya ada question ada question I've drawn robustness diagram for each use case nah seperti yang kita contohkan kemarin saya sudah menggambar robustness diagram untuk setiap use case ya dan hasilnya saya merasa bahwa use case sudah cukup bagus bolehkah saya mendesain sekarang jawabannya there's just one quick review step first nah yang pertama adalah PDR jadi jawabannya yang pertama dijawab dengan PDR kita keminggu kemarin sudah membahas tentang robustness diagram ya kan untuk setiap use case nah dan dari hal tersebut saya merasa ya sudah cukup sudah cukup benar sudah cukup bagus apa yang sudah saya apa namanya buat bolehkah saya mulai mendesain sekarang jawabannya adalah langkah awal adalah PDR preliminary design review review ini membantu Anda untuk memastikan bahwa robustness yang kemarin sudah dibuat domain model yang ada dan use case tag itu semuanya match jadi jangan hanya sekedar lanjut buat lagi lanjut buat lagi lanjut kalau kita tidak review lagi dengan kebutuhan sebelumnya seperti yang beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan kesalahan itu akan numpuk berulang 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 kalau kita tidak melakukan review dengan kebutuhan awal oke pertanyaan selanjutnya kenapa sih kok harus ada PDR ada beberapa ada beberapa tim lain ada beberapa tim yang membutuhkan requirement review contohnya customer representatives tim pengembang development team dan manager yang sangat terlibat pada project tersebut customer tersebut sangat apa namanya sangat terlibat sangat terlibat dengan sangat ya terlibat dengan project tersebut di in proceedings di awalnya but this review is the last stage in the process where the customer has direct input ya jadi di review ini adalah tahapan atau stage terakhir pada proses dimana customer itu adalah memiliki input langsung ya selanjutnya kalau setelah tahapan ini tahapan yang selanjutnya adalah detail design pekerjaannya siapa pekerjaannya dari senior developer jadi tahapan ini kita masih di tahapan customer ya ini contohnya kalau di contoh internet book review ya nah ini oke nah perhatikan juga catatannya ini jangan di skip ya jangan di skip notenya yang ini of course the customer may still comment on work in progress jadi bukan berarti maksudnya disini dia ngomong last stage terus selanjutnya customer tidak dilibatkan lagi bukan jadi dari catatan ini customer itu masih masih bisa masih bisa memberi komentar ya untuk progress pekerjaan untuk screenshot screenshot yang sudah di jalankan ya jika ini jika ada misalkan ada yang membutuhkan masalah non teknis atau mungkin yang paling parah adalah semi teknis nah customer itu nanti akan bisa mendrive apa namanya mendrive desain atau bisa dibilang menyampaikan menyampaikan usul untuk desain desain apa desainnya nah yang selanjutnya bagaimana bagaimana jika customer menginginkan menambahkan requirement nanti kemudian itu jawabannya adalah kasus yang beda ya kasus yang beda doesn't have input into desain jadi sebenarnya kita itu tidak kita nanti sebenarnya kita tidak membutuhkan customer saat kita mendesain dan melakukan code jadi maksudnya disini adalah yang dibutuhkan yang dibutuhkan apa namanya customer saat dia input itu kurang lebih apa jadi disitu nanti kita yang kurang lebih meng crosscheck kebutuhan awal kebutuhan awal dari sistem kebutuhan awal dari aplikasi itu apa kebutuhan awal dari apa namanya proses itu apa sehingga nanti kita menangkap kebutuhannya dari customer tersebut nah contohnya adalah di the remaining step following the pdr and leading up to the delivery kurang lebih contohnya seperti itu nah yang selanjutnya pertanyaannya adalah jika customer does want to add new requirement how does this effect the process nah ini pertanyaan yang sebaliknya bagaimana jika kalau misalkan customer tersebut menginginkan requirement baru nah apakah bagaimana dia mengimbas pada prosesnya nah ini coba perhatikan lagi then you're back to step verse the process nah ini balik lagi modifying use case and the domain model as needed nah ini seperti yang saya jelaskan waktu menjelaskan ini jadi minimal minimal kalau disini ada kebutuhan baru nah ini ada kebutuhan baru berarti harus kita kita cek lagi dengan kebutuhan ini dengan ngecek dengan apa namanya balik lagi ke use case nya tadi apa namanya ke domain modelnya lagi jadi apa namanya customer ini kita butuhkan lebih ke karena dia nanti lebih ke penggunanya ya ke penggunanya namun memang customer ini tidak akan terlibat dalam designing dan coding nya tapi kita membutuhkan untuk meng-cross check apakah yang kita lakukan tersebut atau yang kita lakukan sebelumnya ini sudah sesuai kalau misalkan jika customer menginginkan sesuatu yang baru berarti kita memang cek lagi sesuai dengan kebutuhan apakah kebutuhan yang disampaikan oleh customer tersebut ini masih dalam ruang lingkup apa namanya yang sudah didesain di awal kalau misalkan memang benar yang sudah didesain di awal cuman penangkapan di tengah-tengahnya memang belum tertangkap nah ini kita harus cross-check lagi cross-check lagi dengan domain model dengan user dengan use case dengan akhirnya mau tidak mau robustness nya di update handling the analysis and design efforts in a sea of changing requirement is complex subject with many pitfalls nah nanti ini akan dibahas di materi yang lain ini kurang lebih kalau kompleks seperti ini nanti akan dibahas di materi yang lain tapi kurang lebih ini dalam di lapangan ya kurang lebih di lapangan memang seperti itu nah perhatikan juga perhatikan kalau misalkan dia menginginkan requirement yang baru kalau misalkan memang tidak sesuai dengan apa namanya describe describing in the beginning gitu jadi tidak sesuai dengan penggambaran di awal nah ini juga harus menyesuaikan lagi dengan apa namanya kontrak yang disepakati ini yang memang terjadi di lapangan kurang lebih seperti itu nah selama selama requirement ini ternyata memang sudah ada pattern yang ada di tahapan awal misalkan di domain model sudah dijelaskan namun apa namanya namun tidak apa namanya di tengah jalan kita terlewat nah ini kita harus update lagi oke nah yang selanjutnya oke apa apa yang selanjutnya yang apa dicapai selama pdr nah ini adalah kesempatan kesempatan yang bagus untuk memastikan bahwa entity class sudah dipopulasikan dengan atribut ya sudah ada muncul atributnya kemarin kita sudah membahas ya sudah muncul atributnya screens ini sudah punya names nya kurang lebih sudah muncul boundary ya kan screen nya ini sudah muncul boundary ya kan that you can trace the data flow between screens and the entity classes ya sudah muncul boundary screen boundary dan entity yang entity yang kita apa namanya sudah digambarkan di robustness itu sudah sesuai belum dengan domain model nah kalau misalkan nah ini sudah update kan akhirnya akhirnya muncul oh ternyata ada beberapa apa namanya apa namanya domain model yang ternyata ini bukan masuk ke dalam apa objek ya tapi ternyata dia masuk ke atribut nah kurang lebih jadi mau gak mau di update oke next question if we're on the verge of doing details design should we also be thinking about the technical architecture ya karena tahapan yang selanjutnya technical architecture technical architecture itu harus di review ya harus di review nah untuk tahapan ini mungkin untuk tahapan ini mungkin yang kalian lakukan ya sepemahaman saja nanti insya Allah minggu depan kita bahas tentang technical architecture ya minggu depan insya Allah kita bahas di chapter 7 technical architecture apa sih technical architecture yang pertama ya memang kita harus membahas tentang technical architecture architecture teknis teknis lah arsitektur jelas dari namanya saja arsitektur teknis ya secara teknis mendevelop mendevelopnya seperti apa nah ini kurang lebih seperti itu ini guideline-nya silahkan dibaca karena karena ada penjelasannya kurang lebih saya baca overview saja ya for each use case nah ini balik lagi kita kembali kita mengecek use case nya kita ini contohnya ya oke ini kurang lebih contohnya ya sekali lagi jangan perhatikan satu diagram ini adalah benar tapi yang saya contohkan adalah ini yang sudah saya buat dan ini tidak benar saya hanya menjelaskan apa namanya prosesnya ya for each use case for each use case nah karena disini kan ada kalau dari saya contohkan tadi kan ini yang package ya package nah ini ada empat kan yang di buku ini yang saya buatkan ada dua ya nah di use case ini di use case ini pastikan bahwa use case tag use case tag nya match the robustness diagram pastikan bahwa use case tag nya disini use case tag yang ada disini itu sesuai dengan robustness nah ini perhatikan use case tag yang ada disini pastikan sudah sesuai dengan robustness yang kalian buat oke using the highlighter test nah ini nanti ada penjelasannya ya oke next make sure that all the entities on all robustness diagram appear within the updated domain model maksudnya apa maksudnya ini kan ada entity entity ini ini saya coba rename ya ini coba rename ini adalah untuk apa namanya tadi master misalkan masterbook aja lah sementara nah ini contoh contohnya kalau kalian merasa bahwa apa yang saya buat selalu benar ini ini saya masih ini tidak sesuai dengan yang ada di buku ya ini contohnya nah masterbook ini ini tolong pastikan sesuaikan dengan domain model yang ada benar tidak ini kemarin nah ini pastikan lagi ini kan belum saya update ya punya saya kan belum saya update nah pastikan benar enggak sih kalau saya tadi buat nah ini seperti yang saya sampaikan ya jadi kalian nanti apa namanya saat membuat saat membuat apa namanya project ini ini adalah satu file jadi kalau misalkan apa namanya kalian secara berkelompok nanti bisa pembagian tugas-tugasnya nah ini bagaimana ini harus misal contohnya contoh ya contoh jadi tidak mesti harus harus pluk kalau untuk domain model kalau untuk domain model ini pastinya satu kelompok kalau satu kelompok harusnya sama domain model harusnya sama pembagiannya atau pembedanya ada di ada di use case ini nah dibagi misalkan saya kebagian dari ini kan ada beberapa ada beberapa ini ada contoh 1,2,3,4,5 nah misalkan ada 6 use case nanti saya kebagian showbook detail dan login ini bagian saya nah berarti saya fokus di login dan show detail plus nanti saya juga ngecek bagiannya oke kalau saya setelah buat showbook detail disini tadi entity nya ada tambahan nah ini kan ini ini masterbook ini kan nah perhatikan lagi di book ini apakah benar ada apa sorry di domain model ini apakah ada entity untuk masterbook nah kurang lebih seperti itu ya ini juga perhatikan juga ini di tahapan eh tahapan review tahapan review ini kan juga pernah di cek ya editorial review sama reader review ini juga di cek ini harusnya update ya di tahapan yang kalian buat ini harusnya update ini tidak saya update ya silahkan sesuaikan studi kasusnya kalian ini di update ya nah ini juga perhatikan ini masterbook masterbook itu ada gak disini book nah sesuaikan ya ini kelasnya public kelas oke nah selanjutnya ini ini sudah ya make sure that all the entities on robustness diagram appear within the updated domain model jadi pasti kan entity yang ada di robustness tadi itu ada nah kalau ini kan tidak ada berarti bagaimana nambahinnya masterbook ini sama book sama enggak kalau menurut saya enggak sama ini ini ada masterbook ini masterbook katalog kurang lebih oke ya lanjut lanjut oke make sure that you make sure that you can trace data flow between entity classes and screens ini kurang lebih flows nya itu maksudnya ini flow yang ini entity dan screen nya ini ini kan kurang tepat ya ini salah jadi ini saya delete daripada nanti kalian mengira ini bener ya oke jadi oke make sure that you can trace data flow between entity classes and screens nanti ada penjelasannya oke ini ada lagi don't forget the alternate courses nah ini jangan lupa jangan dilewatkan untuk alternate courses ya ini alternate courses nanti saya contohkan lagi berarti ini untuk handle nya untuk handle boundary nya kurang lebih biar jelas ini jadi jangan lupa alternate course nya dijalankan and don't forget to write behavior for each of them when you find them jadi kurang lebih jangan lupa dengan aturan aksi reaksi ya and don't forget to write behavior for each of them when you find them oke yang selanjutnya make sure each use case covers both sides the dialogue between users and system ini ya dialog between user and system antara aksi dan reaksi ya dan selanjutnya ini cuman penjelasan ya oke ini harusnya kalau penjelasan seperti ini yang dibutuhkan adalah satu google translate ya kalau misalkan cuman sekedar seperti ini harusnya sudah mempaham ya kalau misalkan muncul misalkan ini harusnya punya intinya punya dasar lah screen itu apa screen ini adalah ini screen oke misalkan apa ini bahasanya masih apa masih umum semuanya ini 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 intinya ini bahasanya mudah semuanya ini tinggal apalagi kalau misalkan memang kalian benar-benar ini float float ini apa ya sudah tinggal di copy paste ke google translate ini apa kalau misalkan memang benar-benar benar-benar jangan parah ya maksudnya jangan parah jangan kontrol langsung copy tambah bingung kalian nanti malah gak tambah baca kalau saran saya kalau kalian benar-benar apa namanya bahasa inggrisnya memang kurang ya satu kalimat saran saya satu kalimat saja satu kalimat kalian copy kalian paste kan ke kalian paste kan ke apa namanya ke translate nah harapan saya satu kalimat anda pahami satu kalimat anda pahami nah kurang lebih seperti itu ya jangan langsung sekedar satu semuanya langsung satu paragraf di copy paste tapi tidak paham ya apa namanya ya saya yakin saya yakin jawabannya pasti susah seperti itu oke kita cek dulu untuk preliminary design review ini kayaknya gak ada yang susah ini ada cuma ngecek ngecek saja ini ada lagi write customer review robustness diagram ini contohnya ini di cek lagi sekali lagi intinya di preliminary design review ini tidak ada apa model yang dibuat tidak ada design yang dibuat kecuali meng crosscheck antara apa yang sudah kita buat minggu kemarin kita buat robustness analysis sebelumnya ada use case yang sudah di cek dengan requirement review ya kan apa namanya di cek lagi domain modelnya nah sekarang kita sudah punya updated domain model sudah punya attribute ya domain modelnya sudah punya attribute nah ini juga di cek lagi antara apa namanya pemilihan pemilihannya jadi kita ngecek kita ngecek kita ngecek gak ada di preliminary design review ini tidak ada design atau saya ulang tidak ada model atau diagram yang kita buat kita hanya ngecek 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 saja oke nah tapi tidak hanya ngecek tapi kalau misalkan ada yang perlu di update ini contohnya kalau misalkan perlu ini ada tadi ada penjelasannya ada penjelasannya ini kenapa kok kenapa kok harus ada klik send nah ini the customer klik send but which way next nah ini silahkan dibaca lagi sehingga apa sehingga diagram yang yang kalian buat itu benar-benar informatif tidak hanya sekedar diagram plak-plak-plak-plak tempel-tempel-tempel simbol tapi malah tidak bermakna jadi tidak ada artinya dalam membuat apa namanya analisisnya analisisnya ini akhirnya kurang ya oke ini pengecekan ya pengecekan lagi finish write customer review robustness diagram oke ini pengecekan lagi ini ada lagi the complete fully disambiguated robustness diagram nah ini ada contoh yang sudah complete tanpa ambigu nah ini robustnessnya sudah ada contoh yang bagus nah oke jadi pada bab ini sudah membahas tentang preliminary design review atau pdr jadi pada tahap ini kita memastikan bahwa diagram diagram use case ya plus lagi juga ada use case text yang ada di use case use case diagram dan di apa namanya robustness ini itu match atau sesuai satu dengan yang lain dimana keduanya antara use case text use case description dengan robustness diagramnya sudah complete and correctly menggambarkan behavior system design kalau apa kelakuan system yang diinginkan behavior system yang diinginkan kalau misalkan pdrnya sudah dijalankan sekarang tahapan yang selanjutnya sudah ke detail design nanti kita sudah bahas di chapter 8 chapter 8 sequence diagram tahapan yang selanjutnya atau minggu depan kita bahas insyaallah tentang technical architecture technical architecture nah ini ada lagi also a vital step jadi langkah yang penting juga untuk technical architecture ini formulasi dari technical architecture itu dimulai dari robustness analysis robustness analysis kita sudah bahas minggu kemarin tapi but it really kicks into high gear just prior to the detail design kita juga nanti akan bahas di detail design nanti yang kita bahas technical architecture di chapter 7 oke sudah oke ini untuk penggambarannya untuk requirement review untuk requirement review jadi nanti di tahapan akhir technical architecture technical architecture ini untuk inputannya requirement review ada perform robustness analysis nanti kalau sudah technical architecture ini adalah finish updating the analysis level class diagram nanti ada yang terlibat adalah analysis senior developer ada customer ada end user untuk mencapai ke preliminary design review untuk pdr outputnya oke saya rasa untuk preliminary design review sudah cukup sekian sukses untuk semuanya insya Allah ketemu lagi minggu depan di materi technical architecture selamat sore sukses untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati